Intro Dan salam sejahtera Di sini saya akan memperkenalkan Nama saya Lemsardo Parwilendrosaribu Kelas 11 Mipah 1 Berasal dari SMA Katolik Cintang Kasih Di sini saya akan menjelaskan 7 alat fungsi Pernapasan pada makhluk hidup Pertama Adalah rongga hidung Rongga hidung adalah tempat masuknya Udara menuju tonggorokan Rongga hidung juga bertugas Menjaga kelembapan Suhu dan tekanan udara Di dalam rongga Terdapat selaput lendir Dan bulu hidung Bagian rongga dibentuk oleh tulang tengkorak Yang membentuk dinding Atau dinding hidung Kedua, faring Faring merupakan nama lain Dari tenggorokan bagian atas Berupa tabung yang terletak Di belakang mulut Dan rongga hidung Dan menghubungkan Keduanya ke trachea Atau batang tenggorokan Faring berfungsi untuk menyelurkan Aliran udara dari hidung Dan mulut ke trachea Ketiga, laring Laring adalah saluran penapasan Yang membawa udara menuju ke trachea Fungsi utama laring Untuk melindungi saluran penapasan Dibawanya dengan cara Menutupi secara cepat Pada situmulasi mekanik Sehingga mencak Juga masuknya benda asing Kedalam saluran penapasan Keempat, trachea Trachea adalah organ dalam tubuh Yang terletak diantara paru-paru Dengan struktur tulang rawan Yang menghubungkan Antara laring dengan bronkos Trachea menjadi jalan masuk udara Menuju ke paru-paru Bronkos Bronkos adalah saluran Yang menghubungkan Antara trachea dan paru-paru Dalam hal ini Bronkos berfungsi mengantarkan udara Dari saluran napas Atas ke dalam paru-paru Sekaligus mengeluarkan dari paru-paru 6. Paru-paru Paru-paru adalah salah satu organ vital Dalam tubuh manusia Tepatnya merupakan organ respirasi Atau penapasan Yang berhubungan Dengan sistem penapasan dan sirkulasi Atau peredaran darah Fungsi utama dari organ ini adalah Menukar oksigen dari udara Dengan karbon dioksida dari darah 7. Bronkyulus Bronkyulus merupakan percabangan bronkus Pada trachea manusia Bronkyulus bercabang pada bronkus Tersiar Pada bronkus laju menjadi Empat tempat percabangan alpiulus Letak bronkyulus berbatasan Langsung dengan alpiuli Bronkyulus berada dekat alpiuli Karena itu bronkyulus menjadi jembatan manusia Masuk keluarnya udara Dalam sistem penapasan manusia Sehingga fungsi bronkyulus adalah Sebagai penyalur udara dari bronkus Sekian dan terima kasih Bila ada kata salah dalam video ini Semoga dimaafkan Terima kasih telah menonton!